Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan kali ini yaitu pembelajaran IPA bagaimana kabar kalian? semoga sehat ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada jangan lupa untuk protokol kesehatannya selalu kita terapkan sebagai bentuk ikhtiar kita menghindari virus covid-19 oke, puasanya gimana? masih lancar? atau sudah ada yang bolong-bolong? semoga masih lancar ya kalau masih ada yang bolong-bolong di 10 hari terakhir nih kita perbaiki ibadah kita puasanya full sampai sore terdarusnya juga semakin banyak, semakin bagus gitu ya oke, langsung saja iku masuk pada materi hari ini yaitu tekanan Z dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mendengar kata tekanan yang ada di benak kalian kira-kira seperti apa? belum bisa membayangkan ya oke, ibu kasih ilustrasi nih misalkan kalian memukul takut tapi yang ujungnya tumpul kira-kira gimana? susah atau mudah? susah ya? oke, ibu kasih contoh lagi ketika kalian menemui jalanan berlumpur disitu ada pilihan menggunakan sepatu boot dan juga heels seseorang A menggunakan boots dan yang satunya lagi yang B menggunakan heels kira-kira yang lebih mudah untuk berjalan di jalanan yang berlumpur itu yang mana ya? hmm, kita bayangkan iya, betul sekali menggunakan sepatu boots kenapa bisa seperti itu? kenapa paku yang tumpul susah untuk dimasukkan atau kita pukul dan juga orang yang menggunakan sepatu boots lebih mudah untuk berjalan di jalan yang berlumpur oke, kita akan bahas pada materi hari ini kalian siap ya oke, jadi untuk kadi kita pada hari ini kalian bisa baca disini dan untuk tujuan pembelajaran hari ini ibu juga akan taruh disini oke, silahkan dibaca ya oke, supaya tidak bingung untuk dimimpulkan apa yang sudah tadi ibu ilustrasikan ibu kasih contoh satu lagi nih keadaan ayam dan bebek bebek akan mudah mencari makan di daerah yang berlumpur sedangkan ayam mengalami kesulitan apa hal itu terjadi? kalian bisa lihat bentuk kaki bebek dan kaki ayam kira-kira bagaimana? oke, betul sekali jadi bebek mempunyai kaki yang berselapur sedangkan ayam tidak ya nah disini memiliki perbedaan nah disini memiliki perbedaan berbedaan berbedaan lebih lebar sedangkan atau lebih luas sedangkan untuk kaki ayam tidak ya karena dia tidak memiliki selapur nah disitu perbedaan permukaan yang menyebabkan tekanan ketika permukaannya semakin luas maka tekanannya akan semakin sedikit atau semakin kecil begitu juga sebaliknya jika permukaannya kecil maka tekanan yang diberikan itu akan semakin oke, jadi disini nanti kita juga akan membahas hubungan antara gaya dengan luas permukaan terhadap tekanan oke, tekanan itu ada tiga macam yang pertama tekanan sed padat yang kedua tekanan sed cair dan yang ketiga adalah tekanan gas hari ini kita akan belajar mengenai dua yaitu tekanan sed padat dan tekanan sed cair tekanan sed cair juga akan ibu bahas sedikit saja ya yang sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya oke, langsung saja kita bahas satu persatu dari yang pertama yaitu tekanan sed padat dirumuskan dengan P sama dengan F per A dengan F merupakan gaya dan A adalah luas permukaan F memiliki satuan Newton dan A memiliki satuan meter persegi oke, disini kita akan cari hubungan antara gaya dengan luas permukaan kira-kira bagaimana ya hubungannya oke, kita lihat lagi di rumus yang tadi P sama dengan F per A dimana F itu berbanding terbalik dengan A jadi ketika F nya besar maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar sebaliknya jika luas permukaannya lebih besar maka tekanannya akan lebih kecil jadi hubungan P dengan F itu adalah atau tekanan dengan gaya itu berbanding sebanding sedangkan tekanan dengan luas permukaan itu berbanding terbalik ibu kasih ilustrasi misalnya nih kalian punya dua plastisin bayangkan ya plastisin kemudian kalian juga punya dua koin nah kalian apa tuh namanya celupkan bukan celupkan tekan tekan koin ke dalam plastisin yang satu itu horizontal posisinya dan yang satu platikal dengan kekuatan merupakan yang sama kira-kira plastisin manakah yang akan memiliki kedalaman yang lebih dalam coba kalian bisa bayangkan atau kalau misal di sekeliling kalian ada kalian bisa coba gitu oke kira-kira yang mana ya terkaitan dengan tadi luas permukaan kira-kira yang mana ibu udah jelasin sedikit mengenai luas permukaan oke betul sekali jadi yang memiliki kedalaman yang lebih dalam adalah plastisin yang ditancapi dengan koin yang vertikal oke sampai disini bisa dipahami ya mengenai tekanan pada sepadat jadi kalau pada sepadat benda yang ditekan adalah padat bentuknya nanti kalau di secair berarti berbentuk cairan oke untuk sepadat itu saja semoga bisa paham kita lanjutkan untuk secair pada tekanan secair nanti ada berbagai macam ada tiga macam yang pertama itu tekanan hidrostatis yang kedua hukum pascal dan yang ketiga adalah hukum arjimides kali ini kita hanya akan membahas pada tekanan hidrostatis saja langsung saja kita bahas di sini ibu mau tanya nih di antara kalian siapa yang belum pernah berenang pasti sebagian besar sudah pernah berenang ya nah disitulah kita menerapkan prinsip dari tekanan hidrostatis hampir sama dengan tekanan yang sepadat di tekanan yang secair air itu memiliki kedalaman yang berbeda-beda ya semakin ke dalam maka tekanannya akan semakin besar sehingga nanti tekanan hidrostatis itu dirumuskan sebagai P sama dengan Rho kali G kalikan H dimana Rho itu adalah kemampuan masa jenis zat syair kemudian G nya adalah gravitasi dan H nya adalah ketinggian ketinggian itu diukur dari atas sampai ke letak benda di dalam zat syair jadi semakin dalam kita menyelam tekanannya akan semakin besar berdasarkan rumus tekanan hidrostatis tadi kita dapat mengatakan bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan masa jenis kemudian gravitasi dan juga ketinggian perlu anak-anak ketahui bahwa tubuh manusia itu hanya mampu menyelam sampai ke kedalaman 20 meter karena kalau menyelam lebih dalam lagi maka tekanannya akan semakin tinggi dan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang lebih besar beberapa contoh pelanfaatan tekanan hidrostatis yaitu pada pembuatan jembatan maaf pembuatan bendungan jadi disana tembok bendungan itu harus memperhatikan tekanan hidrostatis yang ada sehingga nanti bendungan yang terbentuk dapat kuat seperti itu kemudian pada pembuatan kapal selam nah arsitek pembuat kapal selam akan memperhatikan tekanan hidrostatis sehingga kapal selam bisa menyelam ke dalam dasar laut tanpa mengalami kebocoran seperti itu untuk contoh yang lainnya kalian bisa cari sendiri di internet ataupun di buku sehingga kalian nanti lebih kaya informasi lagi ya itu beberapa contoh dari ibu oke itu saja mungkin ya untuk materi hari ini mengenai tekanan khususnya tekanan zat badat dan zat sayir semoga kalian paham apa yang ibu sampaikan mungkin jika nanti ada pertanyaan kalian bisa kontak ibu langsung ya untuk soal latihannya nanti ibu akan kasih di belakang itu saja ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih